Intro Pagi pasangan yang sudah berkahwin, selain bersefahaman, mempunyai hubungan seksual yang berkualiti juga merupakan kunci utama. Dengan itu, dalam sebuah hubungan seksual, setiap individu pasti mahu mencapai klimaks yang menggairahkan dan berkali-kali. Ini kerana apabila seseorang wanita itu mencapai klimaks, Faraj, Rahim dan Dumbur mereka akan mengalami kontaksi yang cepat sebanyak 3 hingga 15 kali. Episode kali ini akan berkongsi tentang petua untuk wanita mencapai klimaks berkali-kali. Terdapat beberapa petua yang boleh dilakukan untuk mencapai puncak nikmat dalam sebuah hubungan seksual. Petua yang pertama adalah membiarkan pasangan terangsang. Kebanyakan wanita ketika berhubungan seksual tidak membiarkan diri mereka terangsang. Hal ini diandaikan terjadi kerana mereka malu dan tidak selesa. Para wanita tidak tahu jika membiarkan diri mereka terangsang akan membuatkan mereka gairah dan klimaks. Petua terangsang ini boleh dilaksanakan dengan foreplay dan afterplay. Untuk pengetahuan anda, tubuh wanita mengambil masa yang lama untuk terangsang iaitu selama 10 hingga 20 minit. Kesan foreplay akan membuatkan tubuh wanita lebih tenang untuk berhubungan seksual. Seterusnya, berfikiran terbuka membuatkan tubuh menjadi lebih santai dan tidak tertekan. Sekiranya tubuh menjadi santai, maka proses untuk mencapai klimaks akan menjadi lebih mudah. Selain itu, petua yang ketiga adalah rasangan klitoris. Kebanyakan orang lebih fokus kepada sesi persetubuhan semata-mata namun tidak mencapai klimaks berkali-kali. Namun dengan memberi fokus pada rasangan klitoris, pasangan akan mencapai klimaks lebih daripada satu kali. Malah punca pernafasan yang baik juga penting dan kunci untuk klimaks berkali-kali. Ini kerana pengaturan nafas ketika bersetubuh tidak boleh ditahan dan tidak boleh terlalu laju. Hal ini kerana aliran darah ataupun oksigen ke organ intim dan tenaga juga akan berkurang. Pengaturan nafas yang betul ketika bersetubuh adalah dengan nafas secara selesa dan tenang serta melakukan beberapa senaman untuk membantu bernafas secara teratur. Petua terakhir adalah dengan mengalihkan perhatian atau fokus kepada perkara lain semasa melakukan aktiviti seksual bersama pasangan terbukti dapat memanjangkan lagi masa bersama. Ini juga bermaksud tidak glojo pada pasangan tetapi menikmati setiap saat bersama. Oleh sebab itu, buat pasangan suami-isteri penting untuk mereka tahu petua tersebut supaya hubungan intim bersama pasangan boleh bertahan dengan lebih lama dan berpotensi mendapatkan zuriat adalah tinggi. Malah, ianya juga membuatkan suami atau isteri tidak cari lain dan tiada orang ketiga dalam rumah tangga. Dengan itu diharapkan ilmu yang dikongsikan ini mampu memberi manfaat kepada semua.